Dan kami sebagai pelaksanaan Nahi Mungkar jelas tidak akan mundur. Karena bagi kami ini pertempuran antara hak dan batil. Kalau tidak selesai dunia, di akhirat nanti kita buktikan. Saya persilahkan Pak Airi sebagai salah satu klien dan yang sekian lama sangat kenal siapa itu sosok Yusuf Hansur. Dan selama ini sering berinteraksi, baik sebagai saudara maupun sebagai pertemanan begitu. Saya silakan Pak Airi. Terima kasih Pak Juju, saya selalu saya lihat. Saya dengan Jangan Nur Khotif Mansur alias Yusuf Mansur itu sudah berteman bahkan dia menganggap saya sebagai saudara tua. Seperti Jepang dengan Indonesia itu ya, saudara tua, saudara muda. Sebagai saudara, betul-betul sebagai saudara. Itu kurang lebih 20 tahun sampai hari ini. Jadi sejak awal dia merintis karir dia sebagai penceramah dengan spesialisasi setekah, itu saya mengikuti. Tetapi pada Juli 2013, dia disemprit oleh otoritas jasa kewatan OJK, karena menghimpun dana secara pribadi, tidak melalui lembaga yang dibenarkan secara indah. Dari situ saya mencermati dia lebih detail lagi, dan ternyata perkembangannya cukup menarik, karena di 2017 dia sudah mulai dibugan secara bidana lewat pelaporan kepada polisi, walaupun tidak sampai ke meja hijau, karena berbagai sebab. Nah, dari situ lalu muncullah buku-bukunya Mas Tarso ini. Mas Tarso sendiri empat buku, satu lagi dari Ustadz Tabrani, jadi lima buku. Lalu sebagai teman, sebagai saudara sesama muslim, saya ingatkan, kalau ada narasi yang menuduh dia begini-begitu, maka coba dijawab dengan narasi. Kalau ada orasi, jawablah dengan orasi, gitu ya, supaya masyarakat itu dapat pencerahan dari kedua belabian. Tetapi itu sudah saya ulang-ulang, jawaban dia hanya menafikan ya. Jadi dia pernah serius untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Dan sampai terakhir saya bilang, cobalah tulis ini sudah, buku sudah banyak beredar, antum harus menulis buku untuk menjawab kalau buku itu, buku yang beredar itu tidak benar. Nah, yang berkembang di masyarakat itu, kalau ada tutuhan dan tutuhan itu didiamkan, maka kebenaran itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Berita itu akan dianggap sebagai kebenaran. Bisa jadi tidak mau menjawab karena memang itu benar. Bisa jadi dia tidak bisa menjawab karena memang tidak ada bahan untuk menjawab itu. Lalu, di bulan Oktober 2017, dia mengadakan jumpa pes di sebuah restoran di daerah Pondok Indah. Di malam hari, saya juga hadir, dia mengatakan akan keliling ke delapan kota di seluruh Indonesia untuk menjelaskan patungan usaha, patungan naset, pondotel, moya, bidit, dan sebagainya, yang waktu itu sudah mulai disoal. Nah, ternyata pada hari-hari yang telah ditentukan, hari dan tanggal, serta jam yang telah ditentukan, itu tidak ada aksi apa-apa. Artinya, ini tidak ada kejadian bahwa dia menghimpun orang dan menjelaskan tentang berbagai bentuk investasi itu. Nah, dari sini, 2017, 2018, 2019, saya masih mengingatkan dan dia tetap tidak mau menjawab secara serius menurut saya, karena setiap kali ada pertanyaan, jawabannya pasti tidak langsung, tapi menjawab yang lain. Akhirnya, saya investigasi, lalu dari situ saya banyak tahu bahwa si Yusuf Mansur ini selalu melakukan tidak satunya kata dengan perbuatan. Saya tidak tahu itu bahasa hukumnya apa, apakah melawan hukum atau apa. Tetapi, yang jelas itu, setiap statement yang dia lemparkan ke masyarakat, itu hampir-hampir tidak benar adanya. Kemana-mana dia mengaku sebagai buku usaha, tapi setiap kali kita teliti usahanya, kami belum menemukan usahanya itu yang berhasil. Nah, satu itu, kedua, komitmen yang diberikan kepada masyarakat sebagai investor itu pun tidak pernah, hampir-hampir tidak pernah terjadi. Nah, dari sini saya tergerak sebagai seorang muslim melaksanakan nahi mungkar. Karena ammar-mahruf sudah kami lakukan dan tidak ditanggapi secara serius, maka nahi mungkar. Apa bentuk nahi mungkarnya? Saya menulis buku yang awal 2020 ini hadir, Yusuf Mansur Obok. Di situ saya tulis item per item, bagi saya buku ini bisa diuji secara terbuka, uji publik secara terbuka. Kalau ada orang yang mau mempertemukan, saya dengan Yusuf Mansur di satu forum, untuk membahas buku ini, Alhamdulillah, sebelumnya sudah banyak yang mau, tetapi tiba-tiba mengurungkan diri, tidak tahu apa sebabnya. Jadi buku ini bisa diuji secara publik dan bisa dihadirkan Yusuf Mansur. Nah, itu yang saya minta. Bukan terus dia melaporkan ke polisi. Nah, kalau semua narasi-narasi yang masih perlu diuji publik itu lalu dilaporkan ke polisi, ini sama dengan pembunuhan demokrasi. Kalau memang itu lalu bersembunyi di balik Undang-Undang ITI, ITI ya. Ini sama juga dengan kediktatoran yang akan berlindung di balik Undang-Undang. Saya menantang ini kepada siapa saja yang mau menguji narasi-narasi yang saya buat ini, mau nggak, secara publik gitu. Kita ingin menghidupkan wacana di dalam masyarakat ini, supaya tidak dapat informasi yang sibang siur. Tetapi kalau sedikit-sedikit lalu dilaporkan ke polisi, dan polisi, saya kira bukan orang bodoh ya, polisi pasti arif, mana yang perlu disinggaklanjuti, mana yang perlu disikapi dengan cara yang lain. Ini sebenarnya cara-cara yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dengan mengancam-ngancam pada awal Maret yang lalu lewat Instagramnya selama 46 menit, Pak. 46 menit. Itu diancam siapa saja? Penulisnya, wartawannya, medianya, keluarganya, macem-macem. Itu diancam oleh dia, akan dilaporkan kepada polisi. Nah, kalau semua orang Indonesia punya sikap seperti ini, maka runtuhlah demokrasi di Indonesia ini. Dan kami sebagai pelaksanaan nahi mungkar, jelas tidak akan mundur. Karena bagi kami, ini pertempuran antara hak dan batil. Kalau nggak selesai dunia, di akhirat nanti kita buktikan. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.